Hai ya jumpa lagi bersama ccnya kali ini kita mau setting ONT CTE F609 sebagai akses poin langsung masuk kita ke CTE nya ya setelah di apa setelah ini setelah di reset ya setelah di reset ya kita pasti tulisannya CTE 2.4G kita disini CTE F609 versi F5.3 tunggu sampai selesai prosesnya tunggu sampai selesai nanti kita masuk ke IP yang sudah connect masuk ke IP kita masuk ke Chrome kita masuk ke IP yang di 192.168.1.1 nah sorry salah 192.168.1.1 hubung saya sudah pernah masuk jadi ada story di bawahnya password username adalah admin passwordnya adalah telkomdso123 T nya besar ya nanti kita sertakan di deskripsi klik login ya baik tampilan awal seperti ini ya ya cte-609 hardware fashion f5.3 kita langsung masuk ke menu network ya terus kita buat connection baru ya karena ini setelah di reset ya setelah di set ulang kita masuk ke menu grid connection1 dan new grid connection1 kita berikan nama koneksinya terserah mau beri nama koneksi apa yang jelas itu diisi dan diberi nama koneksi okay kita coba ya kita pakai nama koneksinyaية tersebut kita pembasan di buat hurufnyaかった terusrep mnie terserah mau beri nama pembasan kita pakai heckova terus biarkan rak retro kon�A koneksinya terus service SNAS nya kita internet terus kita link tabnya KDA PDI IP terus koneksi kita checklist langsung kita THIS dan posisi loading nanti tampil seperti ini berarti menandakan dia koneksi bisa dibuat selanjutnya kita ke menu port binding nah home net udah bisa ya udah bisa dibuat tak cek klik semuanya di bagian sini kita pek satu ini baik Setelah itu kita masuk ke milan terus basic ya kita mode harganya kita memilihkan kita kipal yang komplit tapi penbit 20mhz dan kita pilih channel sesuai tempat masing-masing saya biasa memakai satunya Hai transporting power adalah untuk jarak di rumah atau untuk di luar sesuai radius ya sesuai keinginan dan kebutuhan kita atau mau dirumahkan bisa dengan 20 40 60 juga bisa khusus dirumah saja hubung saya untuk pakai di luar jadi saya pakai yang 100 yang lainnya biarkan kita black site ini lanjut ke posisi di SSD setting tapi saya biasa ke security setting yang dulu ya tunggu proses apa ctf-609 nya restart dulu ya karena ada perubahan pengaturan tunggu sampai prosesnya loading kembali coba kita cek ke bagian bawah Apakah tidak terkoneksi pp-nya ya ternyata tidak terkoneksi harus login-nya kita login ulang coba kita konekkan ya olah konek dan dia langsung masuk ke menunya kita security dulu ya saya biasa security dulu baru kita atur biar tidak ribet masuk login-nya lagi kita bikin password ct-nya sesuai kebutuhannya security jadi dia masuknya password ct-nya kita klik submit kita login kembali karena udah diganti security nya kita diskonek yang bekas tadi coba kita masuk konekkan lagi atau konekkan ulang ya dia minta password yang baru ya Coba kita tulis home 123 kita lihat dulu benar iya kita next oke setelah kita next tunggu prosesnya sampai konek tunggu prosesnya sampai konek tunggu prosesnya sampai konek baru nanti kita setting di langkah selanjutnya ya untuk WPA WPA PSK ini adalah jenis security nya ya kalau untuk misalnya untuk usaha voucheran berarti yang bagian atau authentication tipnya ini di open system jadi tanpa password lagi ya dibuka total bagi kita refresh kita masuk ssd setting lanjut kita posisikan ganti password ya ganti password ya ganti ssd-nya sorry tadi ganti password sekarang kita ganti ssd-nya saya coba pakai alvinet ya terus kita bagian bawah kita klik submit setelah proses ini kita harus login kembali ya karena diganti dengan nama wifi baru ya kita diskonek yang kita klik koneksi ini kita masuk homenet 123 sesuai rencana password yang tadi kita buat ya oke kita klik next langsung menuju ke apa cari kontennya dan coba kita tunggu prosesnya nanti kita setting bagian di bagian di HCP nya ya agak loading karena perubahan terjadi ya di alatnya perubahan nama pasti dia generate ke prosesornya ya masuk ke security ya Nah kalau misalnya ini buat voucheran dia masuk ke open system biarkan tidak ada nah sambinya Hai rapung saya untuk diri rumah jadi saya pakai security ya WPS kita masuk ke WPS dan kita pilih disable pilih disable terus kita masuk ke posisi masuk ke bilan kita masuk ke posisi LAN dan masuk ke DHCP server kita enable DHCP server kita uncheck terus kita asingin ESP DLS kita checklist agar terkoneksi langsung ke IP mikrotik ya mau diganti IP sesuai IP mikrotik juga bisa cuman saya seperti ini aja bawa aja aja tinggal tasik submit terus DHCP port binding kita setting di default semua ya kita klik submit sampai disini udah bisa ya dikoneksikan sebagai akses point coba nanti langsung kita koneksikan dengan internet yang ada di rumah kita dulu ya di rumah masing-masing kita koneksikan dengan internet dan kita masukkan kabel RC45 nya di port LAN masing-masing yang terus di ZTE nya karena udah diaktifkan semua LAN nya bisa dimasukkan di LAN mana saja satu sampai empat coba langsung kita cek ya kita masuk ke wifi nya kita masuk ke wifi nya kita disconnect dulu kita koneksikan ulang apakah dia sudah secured internet akses ya connected secured berarti sudah ada internetnya coba kita masuk ke Google kita tes apakah sudah ada internetnya kita coba klik YouTube ya sudah masuk ya internetnya ini yang tadi kita buat sesuai rencana langsung kita coba speed test ya apakah dia sudah sesuai dengan speed yang ada kita bagi tahu kecepatan 20 bps ya ya masuk ya tadi alat ini sudah bisa dipakai buat akses poin rumahan ataupun akses poin poceran tadi pengaturan nya ada di dalam di PPA PSK2 nya oke udah bisa selesai seapa ONT ini jadi akses poin sekian dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you